Saya tidak mengerti mengapa saya di jebak dan di korban oleh seorang Kapolda untuk melakukan semua kesalahan ini. Padahal sekalipun saya tidak pernah mengecewakan seorang Kapolda dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban saya sebagai pelayanan pimpinan dari saya kepada Kapolda bahkan hingga keluarganya. Tidak pernah batasan pangkat yang sedemikian jauh untuk tunduk pada atasan apalagi dalam institusi yang sudah terpatri dalam hati dan hidup saya. Tidaklah mudah menolak pimpinan seorang atasan apalagi atasannya disegani dan memiliki pengawas yang besar di kepolisian. Perintah adalah perintah. Perintah atasan bukan sebuah alat pengujian terhadap bawahannya. Perintah jelas bukan satire. Perintah harus dijalankan. Tidak dijalankan akan menyulitkan karir saya dan kehidupan keluarga saya. Dijalankan juga menghancurkan seluruh kehidupan saya dan keluarga seperti yang saya hadapi saat ini. Pada kesempatan ini juga saya memohon maaf kepada menyampaikan rasa penyelesaian saya yang terdalam kepada Bapak, ayah saya, ibu, mertua, mertua, adik-adik saya, istri dan anak-anak saya tersayang karena telah memberikan rasa kecewa, sedih dan malu apa yang terjadi saat ini. Penyesalan dan permintaan maaf juga dengan khidmat saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang sangat mencintai saya, ayah Anda Irjen Purnawirawan Maman Supratman dan ibu Anda Endang Sirwah Yuningsi yang ternama menjadi panutan dan bimbing saya selama ini. Didikan yang disiplin ilmu agama yang Bapak Mama ajarkan berpuluh tahun sejak saya lahir sampai dengan sekarang. Dan nama baik keluarga yang telah Bapak Mama bangun rasanya seperti tercoreng dari bekasis ini. Saya sungguh menyesal dan mohon ampunan Bapak dengan Mama.